selamat malam semuanya sebelum kita mulai mari kita sama-sama bersatu eh mari kita sama-sama menyanyikan pujian jangan lelah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang menopang Kadang-kadang bekerja bersamamu Tuhan yang selalu mencukupkan hati segalanya Ataskan tanah tergelombang di luar tanah yang berlindungan Menjadi siap dibangun di atas dasar iman Ataskan tanah tergelombang di luar tanah yang berlindungan Menjadi siap dibangun di atas dasar iman Tanah tergelombang bingunglah tanah yang berlindungan Menjadi siap dibangun di atas dasar iman Menjadi siap dibangun di atas dasar iman Menjadi siap dibangun Menjadi siap dibangun di atas dasar iman Menjadi siap dibangun di atas dasar iman Dengarkan firman-Mu ya Tuhan Engkau yang berkati Kiranya apapun yang kami dengar Bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Terima kasih ya Tuhan Hai dalam nama-Mu Kamu seberang Syukur Halia Amin Oke lanjut ke lagu selanjutnya Mari kita sama-sama menyanyikan Ujilah aku Tuhan Selamat menikmati Ujilah aku Tuhan Cobalah aku Tuhan Saya sedikit hatimu dan hatiku Mataku tertuju padamu Aku sedang padamu Tuhan Aku rindu hadiraku Tuhan Aku ingin selalu dekat padamu Menikmati kehadiranku Menyanyi Dengarkan ke lagu selanjutnya Dengarkan ke lagu selanjutnya Tuhan Aku ingin selamat menikmati Semang Kau nyanyi Kau senang Bagi raja ku yang duduk di mata Aku muriakan dan ku abung Dan kau layak di sembang Kau nyanyi Kau nyanyi Kau nyanyi Coba lang aku Tuhan Selidiki batinku dan hatiku Mataku tertuju padamu Aku suka Kau nyanyi Tuhan Aku rindu Hadiratmu Tuhan Aku ingin Selalu dekat Padamu Menikmati Kehadiratmu Kau nyanyi Kau nyanyi Oh sana Bagi raja ku yang duduk di mata Aku muriakan dan ku abung Dan kau layak di sembang Kau nyanyi Kau nyanyi Kau senang Kau nyanyi Bagi raja ku yang duduk di mata Aku muriakan dan ku abung cie Kau nyanyi Kau nyanyi Bagu selanjutnya Mari kita sama-sama menyanyikan dan kecaplah dan lihatlah. Rasakan dan nikmati, kasih setiap Tuhan. Dekatlah dan lihatlah, betul-betul baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati, kasih setiap Tuhan. Terima kasih. 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 kalian pergi sekedar yaudah refreshing aja sendiri atau sama teman-teman bebas apapun deh jawaban kalian cerita ke orang yang dipercaya betul aku juga sering kayak gitu cerita orang yang dipercaya karena kayak enak aja gitu ya kalau gak ada masalah terus cerita ke orang yang dipercaya bawaannya tuh kayak langsung uh seenggaknya agak sedikit lebih tenang gitu ya less stress gitu gak terbantulah sedikit ada lagi jawaban lain sama kayak Civeve oke doa dan cerita sama orang yang eh orang yang bisa bikin gak stress ya betul jadi kurang lebih jawabannya mirip-mirip kali ya gitu karena kan kita masih anak muda gitu ya sukanya cerita-cerita gitu ya ya paling kalau gak cerita sama teman kita berdoa atau enggak ya palingnya sekedar jalan-jalan gitu ya refreshing gitu nah terima kasih teman-teman buat jawaban dari dua pertanyaan aku tadi gitu nah jadi hari ini kita sama-sama mau sharing tentang fresh start ini bagaimana cara kita menanggapi suatu masalah dan bagaimana cara kita untuk bisa paham dan tahu kalau tidak ada kata terlambat untuk memulai semuanya lagi dari awal gitu dan khususnya memulai dari awal bersama dengan Tuhan nah teman-teman sebagai anak muda yang hidup di jaman sekarang ini 2022 pasti kalian sering banget ngalamin yang namanya ups and downs gitu dalam kehidupan gitu ya kayak aduh ada aja masalah dalam hidup kadang happy-nya cuma dalam satu minggu atau satu bulan gitu happy-nya paling cuma beberapa hari tapi banyaknya stressnya atau sedihnya gitu baik di dalam lingkungan sekolah, lingkungan kuliah, ataupun lingkungan kerja, bahkan di keluarga sekalipun gitu ya apalagi semenjak pandemi gitu terlalu banyak hirup pikuk kehidupan yang sering kita alami dan membuat kadang, eh dan kadang membuat kita tuh capek, lelah banget rasanya kayak aduh Tuhan aku sudah tidak kuat lagi, aku pengen santai aja deh kalau bisa Tuhan gitu gak tahu ya mau gimana lagi, alhasil yang dulunya mungkin kita, oh iya kita capek fisik doang gitu ya waktu mungkin kita masih agak muda gitu, kita capek fisik gitu karena stress sekolah doang, capek ngeles apa segala macem tapi akhir-akhir ini kita sering merasakan capek mental juga gitu yang membuat kehidupan tuh bukannya makin enteng tapi malah semakin berat nah mungkin teman-teman lagi mengalami ya fase-fase ini gitu udah capek fisik, capek mental juga jadi kayak aduh double dah, double nih beban yang lagi kita pikul gitu nah tapi aku sendiri bersyukur gitu ya, ini apa namanya, bersyukur karena aku sering denger cerita dari teman-teman yang ada disini gitu teman-teman yang sering join komsel gitu kan, kita saling mendoakan dan kita sering sharing gitu disini tuh aku lihat teman-teman tuh kalau misalnya lagi menghadapi suatu masalah memang kadang kalian tuh kayak aduh stress, nangis, bingung mau apa tapi kalian tuh gak stuck gitu, kalian tuh pasti berusaha untuk mencari jalan keluar dan aku bersyukur banget karena adanya komunitas ini gitu, komunitas Yut GKM pengharapan karena dengan adanya komsel ini membuat kita jadi semakin dekat dan kita saling menguatkan dan saling mendoakan gitu jadi aku bersyukur banget sama teman-teman yang udah sering cerita habis itu udah sering, apa ya gak nge-stuck lah kalau lagi ngadapin suatu masalah gitu kalian sudah tau lah, paham bagaimana caranya menghadapi suatu masalah gitu sebenarnya makanya aku bilang sharing singkat karena kayaknya ini sharing gampang banget lah masuk dan gampang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari gitu nah soalnya ya maksudnya banyak yang aku temui di luar sana tuh ketika anak muda atau orang-orang di luar sana gitu mereka mengalami atau menghadapi suatu masalah itu, mereka tuh kebanyakan nge-stuck cuma sekedar stress doang gitu, kalau gak update status, butuh healing, segala macam tapi mereka yaudah nge-stuck aja gitu, bingung mau kemana, gak tau harus ngapain dan pada akhirnya mereka akan mengambil jalur instan gitu mungkin mereka lari ke pergaulan bebas, atau mungkin mereka jadi semakin jauh gitu sama Tuhan gitu mereka bahkan parahnya mungkin bisa mengakhiri hidup mereka gitu karena mereka bener-bener udah, aduh Tuhan aku udah bener-bener nge-stuck banget aku udah bingung banget mau gimana nih cara keluar dari masalahku gitu dan itu membuat mereka tanpa sadar tuh mereka terlalu menggunakan kekuatan mereka sendiri gitu dan mereka tuh lupa kalau misalnya masih ada Tuhan yang sanggup membantu mereka gitu dan Tuhan mau berjalan sama mereka dan memulai lagi dari awal nah aku sih berharapnya teman-teman yang ada di sini tidak seperti orang-orang di luar sana gitu ya, mencari jalur instan gitu memang sebenarnya enak sih, setiap jalur duniawi gitu ya kita bisa happy-happy, kita bisa ketemu teman sana-sini gitu tapi itu kan cuma sebentar doang gitu, happy-nya gitu tapi dalam hati atau bebannya tuh gak 100% hilang gitu nah di sini kita sama-sama mau ingat kalau masih ada Tuhan yang sanggup membantu dan Tuhan mau berjalan sama kita lagi dari awal gitu nah, tapi aku memang bisa ngomong seperti itu berharap kita tidak seperti orang di luar sana gitu tapi terkadang aku juga gak munafik gitu ya masih sering mengandalkan kekuatan sendiri itu mungkin kelemahan aku juga sih gitu masih mengandalkan kekuatan sendiri dan tanpa sadar, aku ngerasa bahwa masalahku ini tuh cuma aku aja yang bisa selesain gitu aku aja yang paling tersakiti, oh my God Tuhan aku sakit hati gitu loh, kayak aku udah deh aku udah paling orang tergalau sedunia gitu seantero dunia gitu aku sering lupa gitu yang sama yang namanya berserah kepada Tuhan gitu alhasil apa? sering banget aku tuh kecewa terus kena masalah kecewa lagi kan itu ibarat kata tuh sedih banget kayak udah jatuh tertimpa tangga gitu kan jadi maka dari itu aku mau ngajak teman-teman untuk sama-sama belajar dan berusaha untuk selalu berserah pada Tuhan dan sesuai dengan tema komsel ini hari ini kita juga mau belajar kalau gak ada kata terlambat untuk memulai lagi dari awal gitu memang gak ada yang sempurna gitu ya aku juga masih belajar aku juga masih apa namanya belajar bagaimana caranya untuk berserah sepenuhnya kepada Tuhan gitu cuman disini melalui komsel ini aku mau ngajak teman-teman semua untuk yuk kita sama-sama belajar bersama gitu nah ayat dari tema komsel hari ini yang aku terima dari pengurus itu adalah Yesaya 43 ayat 18-19 yuk boleh yuk teman-teman dibuka alkitabnya masing-masing Yesaya 43 ayat 18-19 oke sudah ketemu teman-teman mungkin aku mau minta tolong apa namanya satu orang gitu ya buat bacain gitu ada yang mau bantu aku? aku Diki asik terima kasih Karin Yesaya 43 ayat 18 kan ya 43 ayat 18 sampai 19 Yesaya 43 ayat 18 sampai 19 firmannya janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purba kala lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh belumkah kamu mengetahuinya ya aku hendak membuat jalan di padang burun dan sungai-sungai di padang belantara oke terima kasih Karin sudah membantu aku dalam membaca ayat yang diberikan pengurus oleh aku gitu nah aku mau sedikit bercerita tentang latar belakang dari ayat ini gitu nah jadi ceritanya latar belakang ayat ini bagai ini sekolah minggu latar belakang ayat ini itu pada saat bangsa Israel sedang menjalani masa pembuangan di bubble tapi nanti di akhir mungkin boleh ya korek apa namanya kalau misalnya aku ada salah atau apa boleh dibenarkan ya nanti di akhir gitu jadi pada saat itu masa Israel sedang menjalani masa pembuangan di bubble dan itu adalah masa kelam bagi seluruh umat yang ada di sana gitu bagi mereka mereka pikir itu adalah hari terakhir mereka hidup gitu mungkin mereka kata mungkin kayak mereka udah nyerah aja gitu kali ya udah aduh udah bingung deh mau kayak gimana gitu jadi mereka pikir kayak udah itu hari terakhir lah mereka hidup disitu nah tapi pada saat itu Tuhan berfirman pada Nabi Yesaya gitu bahwa ia akan membebaskan bangsa Israel dari penderitaan yang mereka alami dan disitu Tuhan akan memberikan kehidupan yang baru bagi umatnya dan suatu yang baru itu adalah suatu yang menakjubkan gitu sesuatu yang tidak terpikirkan oleh akal manusia gitu dan disitu juga Tuhan bilang bahwa jangan ingat-ingat lagi hal yang dahulu dari zaman perubah kalah nah teman-teman disitu kesimpulannya yang kalau aku tarik gitu ya apa sih yang Tuhan mau yang Tuhan mau adalah jangan mengingat lagi hal-hal buruk atau hal-hal yang negatif yang pernah kita alami di masa lalu karena kalau kita masih fokus ke masa lalu kita udah pasti kita tuh gak bisa lihat ke depan ibaratkan itu tuh kayak kita jalan ke depan nih tapi kita lihat nih ke belakang terus gitu loh jadi kayak nabrak lah nabrak kita ke depannya jadi kayak mentok mulu nabrak nah disitu Tuhan pengen kita udah jangan ingat-ingat lagi hal-hal buruk atau hal-hal negatif yang pernah kita alami karena nanti buat kita jadi gak fokus kita gak bisa lihat di depan nih ada apa nih ternyata di depan siapa tau ada pekerjaan tangan Tuhan yang sudah Tuhan siapkan untuk kita gitu dan itu yang disebut oleh kehidupan baru yang sudah Tuhan janjikan yang sudah Tuhan siapkan pasti menakjubkan dan membuat kita terpesona oleh kebaikan Tuhan dan tentunya semakin membuat kita semakin jatuh cinta terus gitu sama Tuhan semakin jatuh cinta juga dengan kasih yang sudah Tuhan berikan kepada dia nah memang sebenarnya susah gitu ya kayak pasti ada aja hal-hal yang nge-trigger kita buat kita jadi nge-stuck hal-hal yang membuat kita tuh jadi kayak yaudah lah berdiam aja dalam permasalahan kita itu tapi yuk sama-sama kita mencoba bagaimana secara yang kita move on keluar dari permasalahan itu gitu biar kita bisa lihat nih bahwa oh iya di depan kita di depan masalah kita itu sudah ada pekerjaan tangan Tuhan yang luar biasa yang sudah Tuhan siapkan untuk kita nah teman-teman aku juga punya sedikit cara versi aku bagaimana cara kita bisa menghadapi atau menanggulangi suatu masalah gitu ya nah semoga ini bisa membantu teman-teman sih ini sebenarnya simple aja sih berdasarkan apa yang pernah aku alami gitu aku coba rangkum aku coba catat dan aku mau bagikan ke teman-teman gitu siapa tau bermanfaat juga ya bagi teman-teman semua nah yang pertama itu ada jadi ada empat cara yang pertama itu adalah melihat ke belakang untuk mengingat kebaikan Tuhan nah mungkin kalau misalnya kita cuma ngambil depannya doang kayak melihat ke belakang biasanya tadi aku udah bilang gitu ya kayak jangan lihat ke belakang lagi gitu tapi disini malah caranya melihat ke belakang nah disini yang dimaksud adalah bukan kita melihat ke belakang untuk melihat masalah kita gitu untuk kita yaudah terus ngendem aja ngeliatin masalah kita gitu nah tapi disini maksudnya adalah lihat ke belakang untuk mengingat penyertaan dan kebaikan Tuhan selama kita menghadapi masalah tuh ketika kalian bisa ngelalui masalah gitu masalah kalian dulu ya waktu dulu aku yakin dan aku percaya bahwa itu semua karena campur tangan Tuhan dan hanya karena kebaikan Tuhan aja gitu kita bisa selesaikan masalah itu kadang kita ngerasa kayak itu masalah kita yang dulu tuh udah berat banget gitu loh tapi buktinya kita sampai saat ini kita masih ada sampai saat ini kita sudah bisa keluar gitu dari permasalahan itu jadi ketika kita lagi menghadapi masalah coba deh untuk lihat ke belakang untuk mengingat kebaikan dan penyertaan Tuhan selama kita mengalami masalah tersebut walaupun ya memang apa namanya masih tetap ada masalah gitu untuk hari-hari selanjutnya tahun-tahun berikutnya gitu aku yakin dan aku yakin juga gitu kayak pasti selagi kita masih hidup di dunia ini kita akan menghadapi suatu masalah gitu tapi kita harus kembali ingat kalau ada masalah yang kita lagi hadapi kita harus ingat nih kayak oh iya Tuhan pasti terus sertain seperti dulu waktu kita menghadapi masalah kita yang sebelumnya seperti dulu Tuhan sudah menyertai kita itu tuh itu cara yang aku sering terapkan sih gitu maksudnya kayak ya aku gak bilang kalau misalnya hidupku setelah selesai lulus kuliah tuh aman-aman aja gitu kan hidupanku juga adalah masalah naik turun-naik turun gitu tapi aku belajar gitu kayak oh iya ya dulu waktu masalah yang menurut aku besar aja tuh Tuhan ternyata sertai loh Tuhan ternyata tuh terus ada loh di sampingku gitu loh jadi tujuannya ya biar kita gak apa ya gak fokus terus nih ke permasalahan kita ini tapi coba kita buat ingat lagi kebaikan Tuhan dan seluruh penyertaan Tuhan selama kita menghadapi masalah kita yang lalu-lalu terus yang kedua percaya bahwa Tuhan terus bekerja nah ini juga penting nih ini poin penting nih kalian harus percaya bahwa Tuhan terus bekerja dalam tiap permasalahan kalian kayak kalau misalnya kalian tahu lagu ini apa Waymaker Waymaker gitu ya kalian bisa cari liriknya atau mungkin kalian udah tahu lagunya gitu liriknya itu disitu dibilang kayak walaupun kita gak lihat tapi Tuhan tetap bekerja walaupun kita gak bisa ngerasain langsung tapi Tuhan tetap bekerja gitu itu juga aku merasakan si pribadi gitu kayak kadang suka mencari gitu kemana ya Tuhan gitu tapi aku harus percaya bahwa oh iya walaupun aku gak bisa liat walaupun aku gak bisa langsung secara direct gitu perasakan gitu tapi Tuhan tuh pasti selalu bekerja gitu jadi kita harus kita hanya perlu percaya dan yakini bahwa Tuhan pasti bekerja dan hasilnya itu tidak akan mengecewakan kita gitu emang kadang menurut keiman orang Kristen kadang diuji disitu gitu banyak yang terkecoh gitu orang-orang di luar sana mungkin banyak yang jadi gak percaya Tuhan gitu gara-gara ya ini kayak mereka gak tau bahkan mereka mencari-cari Tuhan kemana gitu aduh Tuhan lu dimana sih orang gue lagi ngadepin masalah ini gitu loh mereka pikir Tuhan gak kerja mereka pikir Tuhan gak bantu gitu kadang itu yang membuat anak muda jaman sekarang itu membuat mereka tuh jadi apa ya membuat mereka tuh jadi mencari jalan pintas gitu karena mereka gak bisa ngerasain dan mereka gak bisa percaya bahwa di setiap permasalahan mereka tuh Tuhan tetap bekerja gitu nah itu tuh kadang iman-iman anak muda jam sekarang atau iman orang Kristen suka diuji disitu nah pokoknya sebisa mungkin belajar untuk percaya yakin bahwa Tuhan terus percaya Tuhan terus bekerja dalam setiap permasalahan kita pokoknya sebisa mungkin ya saranku jangan cari jalan keluar yang duniawi duniawi memang itu mengasihkan asik gitu memang seru gitu mengiurkan banget lah dengan apa yang dunia tawarkan gitu tapi coba ingat Tuhan dan coba untuk tahan diri gitu nah oke lanjut poin yang ketiga baca alkitab dan berdoa adik-adik seperti itu nah yuk sama-sama kita belajar untuk hal ini gitu baca alkitab dan berdoa karena kadang ini hal yang simple tapi karena sesimpel itu jadi sering disepelekan padahal sebenarnya dua cara besar ini eh dua cara ini itu sangat besar banget gitu kuasanya dan impact-nya tuh besar banget gitu dalam kehidupan kita kalau kita sering baca alkitab dan berdoa gitu kadang kita lupa gitu ya buat lakuin ini karena kita sibuk cari jalan keluar ke sana kemarin gitu tapi pada saat mentok aduh kayak Tuhan udah mentok banget nih aku udah udah di ih kayak ibaratnya udah deh ditinggal keluar buka pintu exit tapi ternyata mentok ketika Tuhan enggak mentok gitu nah kita baca alkitab berdoa lari ke Tuhan padahal ya memang sudah jelas gitu kalau hanya Tuhan aja yang mampu bantu kita untuk keluar dari masalah yang sedang kita hadapi selama ini gitu menurutku selain kita butuh makanan untuk memenuhi kebutuhan fisik kita gitu ya sehari-hari kita juga butuh memenuhi kebutuhan rohani kita gitu makanya kita perlu untuk membaca alkitab dan berdoa tiap hari gitu untuk menguatkan iman kita pada saat kita sedang goyah gitu ya pada saat kita sedang goyah karena ada suatu masalah gitu dan di dalam firman itu juga banyak tertulis janji-janji janji-janji Tuhan yang akan Tuhan genapi dalam hidup kita seperti ayat yang sudah kita baca tadi gitu ya nah terus sebenarnya ya itu yang tadi aku bilang dua hal ini baca alkitab selama berdoa itu udah simple tapi sering banget kita sepelekan gitu nah dari itu aku mau ngajak teman-teman yuk belajar untuk kalau lagi ada masalah coba baca alkitab duduk dan berdoa gitu karena berdoa juga salah satu cara kita untuk bisa berkomunikasi sama Tuhan ya gak sih gitu kalau lagi ada masalah sampein aja semuanya sama Tuhan gitu ngomong semuanya lewat doa di saat kalian udah mentok di saat kalian udah bingung banget jalan keluarnya harus kemana nih gitu coba lari ke Tuhan berdoa sama Tuhan kasih tau ke Tuhan seberapa sulitnya kalian nih dalam mengalami masalah tersebut minta sama Tuhan kekuatan untuk bisa bertahan dan menyelesaikan masalah yang sedang kalian alami gitu walaupun memang kadang realitanya jawaban Tuhan itu tidak cepat tidak instan dan kadang jawaban Tuhan itu tidak selalu iya iya gak sih kita minta apa gitu kita minta tolong apa tapi Tuhan belum tentu selalu menjawab iya gitu kadang ada aja yang Tuhan bilang gak gak boleh gitu atau gak bisa gitu gak sesuai sama harapan kita bahkan juga ada juga Tuhan yang bilang kayak tunggu dulu tunggu tunggu gue masih mau proses lu nih gitu jika jawaban Tuhan gak sesuai sama apa yang kita harapkan gitu jangan sampai kita jadi kecewa sama Tuhan karena bisa jadi gitu ya dengan jawaban Tuhan yang tidak atau tunggu disitu Tuhan tuh pengen apa ya pengen kita semakin bertumbuh gitu untuk naik level lah iman kita gitu dan yakin aja walaupun Tuhan ngomongnya tidak atau tunggu pasti ada maksud Tuhan gitu kenapa Tuhan membiarkan semua ini terjadi gitu cuman poin pentingnya adalah kalau kalian udah jangan nunggu mentok dulu deh jangan nunggu mentok dulu kalian lagi ada masalah mentok baru baca kitab atau berdoa gitu enggak jangan tapi ya ketika kalian ada masalah langsung berdoa baca kitab apa berserahlah sama Tuhan dan mungkin baca-baca renungan gitu coba dirutinin kalian baca kitab nanti pelan-pelan kalian bakal ini loh kayak ngerasa kayak oh ya bener ya ternyata Tuhan menempati janjinya loh disini di ayat sini ada tertulis gitu dan mungkin kalau misalnya kalian lagi sekarang lagi belajar baca kitab ada yang dibingungin gitu ya ada yang penasaran gitu ini maksudnya apa sih langsung tanya aja gitu disini kan kita ada Pak Edi ada Kaniko ada Koyo gitu kan sekarang kalian langsung tanya aja gitu karena aku juga kan ikut baca kitab gitu banyak hal sih yang aku pertanyakan gitu sampe kayak gak enak sendiri nanya gitu sama Kaniko kayak aduh kesannya gue kayak gak paham apa-apa gitu tapi gak apa-apa itu namanya kita proses belajar gitu kan nanti ketika kalian sudah mulai rutin baca kitab kalian pasti akan paham kayak oh ya ternyata maksud Tuhan tuh seperti ini ya yang ada di ayat ini ternyata Tuhan genapi Tuhan apa ya Tuhan kabulkan semua janji-janji dia gitu jadi dengan kunci menghadapi masalah yang ketiga ini dengan berdoa dan membaca kitab setidaknya akan membuat hati kita tuh jadi lebih tenang lebih bisa berpikir dengan benar gitu dan gak mikir ke arah yang enggak-enggak bahkan tidak berpikir untuk merugikan diri sendiri gitu dan yang terakhir mau mulai lagi dari awal tapi sama Tuhan nah ini baru nih sesuai sama tema kita kalian harus tahu bahwa gak ada kata terlambat untuk memulai lagi dari awal harus diingat nih walaupun memang kesannya kayak aduh Tuhan gue udah terlalu banyak dosa gue udah terlalu banyak masalah nih kayaknya aku apa membuat masalah lah mau di keluarga mau di pertemanan atau dimanapun deh tapi kalian harus ingat kayak gak ada kata terlambat untuk memulai lagi dari awal gitu mungkin kalian bisa memperbaiki masalah kalian gitu ya tapi kali ini coba kalian ulangi dan perbaiki itu bersama dengan bersama dengan Tuhan jalan bersama dengan Tuhan jangan gunakan kekuatan kalian sendiri seperti yang tadi sudah aku omongin gitu seperti kelemahanku yang masih sering menggunakan kekuatan sendiri gitu karena kalau masih gunakan kekuatan sendiri ujung-ujungnya akan sama aja ujung-ujungnya akan kecewa lagi sakit lagi nangis lagi sedih lagi gitu tapi coba kali ini kita berkomitmen kali ini coba deh jalannya sama Tuhan misal kita udah berusaha semaksimal mungkin gitu ya buat kelarin seluruh masalah kita gitu tapi hasilnya masih zonk hasilnya masih nol masih kosong gitu gak apa-apa coba perbaiki lagi dan coba berjalan lagi sama Tuhan gitu coba sertai Tuhan gitu jangan pernah lupa kalau masih ada Tuhan dan jangan takut untuk memperbaiki masalah kalian itu tapi coba kali ini berjalan sama Tuhan aku yakin deh kalian juga harus percaya pasti kalian akan jalaninnya lebih mudah dan lebih penuh dengan suka cita dibandingkan kita menggunakan kekuatan kita sendiri udah pasti kalau kita jalan sama Tuhan itu udah lebih suka cita lebih damai gak gak stress-stress gak galau-galau gitu dan malah mungkin amazingnya lagi gitu ya kita malah bisa bersyukur gitu kayak oh ya terima kasih ya Tuhan dengan adanya masalah ini membuat hubungan aku dengan engkau tuh semakin dekat hubungan kita tuh malah semakin intim lebih intim gitu dan kita semakin mau belajar tentang apa sih yang Tuhan mau dan apa yang Tuhan kendaki dalam kehidupan kita gitu nah jadi teman-teman itu sedikit tips dari aku bagaimana cara kita menghadapi dan menanggulangi suatu masalah muset kayak menanggulangi banjir gitu ya dari semua hal itu memang yang paling penting dan gak boleh kita lupa adalah dimana kita harus berserah sama Tuhan itu juga penting tuh kita berserah sama Tuhan penting banget berserah sama Tuhan ini bukan artinya ini perlu digaris bahwa ya ini bukan berarti kita pasrah gitu bukan berarti kita diem aja bukan yaudah doa aduh Tuhan yaudah terserah deh hidupku mau dibawa kemana gitu Tuhan mau bawa kemana aku aku ikut aja berserah tapi pasrah gitu loh nah disini Tuhan mau kita tetap berusaha dulu gitu berusaha dulu sambil kita berdoa setelah kita berusaha semaksimal mungkin yaudah sisanya kita berserah aja biar Tuhan yang tentukan hasilnya gitu sampai nanti pada akhirnya kita akan paham apa sih yang Tuhan mau dan Tuhan kendaki dalam hidup kita dan dalam setiap permasalahan yang sedang kita alami itu keren kita juga akan sadar oh ternyata ini ya yang Tuhan mau dan membuat kita semakin kuat lagi ke depannya semakin kuat fisik hati iman dan semua-semuanya itu kita akan jadi lebih kuat dan tentunya kita juga akan makin bersyukur karena pernyataan penyertaan Tuhan yang tidak ada habisnya dalam kehidupan kita gitu dari sharing hari ini kembali mengingatkan kita bahwa kita tuh gak sendiri dalam tiap permasalahan yang sedang kita hadapi kita perlu ingat bahwa masih ada Tuhan Tuhan tuh ada Tuhan tuh selalu ada mendampingi kita mau gak dari kitanya sendiri coba untuk memulai kembali dan memperbaiki kesalahan yang ada bersama dengan Tuhan gitu mungkin yang tadinya kita masih kekeh egois hatinya masih keras gitu kayak enggak lah gue kayaknya bisa kok nge-handle ini sendiri permasalahan ini cuma aku doang Tuhan yang tahu bahkan Tuhan tuh gak tahu gitu nah disini cobalah kita apa namanya belajar untuk paham dan berserah gitu masih ada Tuhan dan Tuhan mau kita sama-sama memulai lagi dari awal memperbaiki kesalahan-kesalahan kita dari awal tapi kali ini bersama dengan Tuhan pada saat kita sudah memulai lagi dari awal dan mau mulai berjalan sama Tuhan pasti kita akan merasa apa ya itu yang tadi aku bilang damai suka cita lebih happy gitu karena kita tahu masih ada Tuhan di sisi kita dan kita tidak perlu khawatir lagi gitu jadi kayak ah udah gak sekawatir dulu lagi lah gitu beda rasanya pasti kalian boleh coba beda rasanya pasti sama dulu waktu kita menghadapi masalah tapi masih ngandelin kekuatan sendiri itu pasti lebih banyak stressnya lebih banyak nangis marah-marah gitu dan moodnya itu jadi jelek banget lah gitu nah coba kali ini kalian mulai lagi dari awal sama Tuhan gagal tuh gak apa-apa menghadapi masalah tuh gak apa-apa banget gitu tapi coba mulai lagi dari awal sama Tuhan kita harus ingat nih harus ingat bahwa dia adalah Tuhan Tuhan yang berkuasa atas hidup kita hidupku hidup Aurel hidup semuanya yang ada disini yang join komsel gitu jalan hidup kita tuh sudah diatur sama Tuhan dan Tuhan tahu banget apa yang terbaik buat kita gitu buat hidup kita dan diantara semua permasalahan yang kita hadapi gitu Tuhan tahu banget gitu nanti garis akhirnya tuh akan seperti apa gitu endingnya seperti apa finishnya seperti apa jadi disini sama-sama aku mau ngajak teman-teman buat yuk bangun teman-teman kita move on kalau kalian masih stuck dalam permasalahan kalian masih stuck bingung banget gitu baik dalam keluarga sama teman sama orang lain gitu ya yuk coba buat move on coba buat keluar gitu hadapi masalah kalian dengan empat hal tadi yang sudah aku sebutin gitu oh masalah itu bukan musuh kita tapi masalah itu adalah cara Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita agar membuat kita bisa semakin dekat dengan dia gitu ini perlu kalian garis bawahi gitu ya kadang kita suka merasa kayak aduh takut banget dah ngantepin suatu masalah gitu tapi kalian harus ingat gitu masalah itu tuh bukan musuh kita bukan suatu hal yang harus kita hindari gitu dan kalian juga harus berpikir apa ya realistis lah ya gitu maksudnya selagi kita masih hidup di bumi kita akan menghadapi suatu masalah banyak masalah gitu sampai nanti kita tua juga masalah akan terus datang dalam hidupan kita gitu tapi kalian harus ingat masalah itu bukan suatu hal yang harus kita hindari dan harus kita anggap sebagai musuh tapi kalian harus ingat bahwa dengan adanya masalah itu membuat kita jadi semakin dekat dan semakin intim dengan Tuhan dan semakin membuat kita jadi kayak mengenal Tuhan lebih dalam semakin jatuh cinta dengan Tuhan gitu dan tentunya kita juga semakin mengerti apa sih yang Tuhan mau gitu dalam hidup kita gitu jadi jangan takut untuk memulai lagi semuanya dari awal bersama dengan Tuhan dan percaya bahwa ada sesuatu yang baru untuk hidup kita dan mujizatnya yang akan Tuhan berikan kepada kita itu akan sangat amat luar biasa dan akan sangat amat membuat kita tuh terus bersyukur gitu kepada Tuhan nah segitu sharing dari aku teman-teman mungkin nanti kalau misalnya ada yang mau tambahin atau ada yang mau sharing tentang apa yang aku bawain ini boleh banget gitu ya kita sama-sama tentu dalam doa dulu mari kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih ya Tuhan untuk setiap firmannya sudah disampaikan oleh hambamu walaupun memang belum sempurna belum baik juga penyampaiannya tapi kiranya teman-teman disini yang mendengarkan bisa terus diingat dan terus dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dan mampukan kami semua ya Tuhan yang ada disini supaya kami bisa terus mengandalkan engkau bisa terus berserah dan kami mau memulai semuanya lagi dari awal bersama denganmu ya Tuhan mampukan kami ya Tuhan untuk bisa belajar untuk berserah kami tahu itu susah banget kami tahu itu hal yang tidak mudah untuk kami lakukan tapi kiranya Tuhan yang sertai Tuhan yang mampukan kami dan juga engkau yang jamah hati kami supaya kami mau terus belajar untuk terus berserah kepada Tuhan terima kasih Tuhan Yesus halunya amin terima kasih Tuhan selamat menikmati